Intro Anggota DPR RI Muhammad Toha menerima aduan masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan haknya atas kepemilikan unit apartemen Grand Pakubo Oneteras yang sudah lama dinyatakan pilot dan mangkrak. Muhammad Toha menyatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak para konsumen agar dapat dipenuhi oleh pengembang yakni PT. Selaras Mitra Sejati. Toha mengungkapkan ada sekitar 500 konsumen Grand Pakubo Oneteras yang belum mendapatkan haknya atas kepemilikan unit apartemen. Padahal mayoritas konsumen sudah membayar penuh dan melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Itu menjadi persoalan di masyarakat dan menjadi kewajiban kami untuk mengadvokasi, untuk mendampingi mereka. Mereka tidak tahu harus mengadu kemana, akhirnya kita dampingi untuk mengadu di Komisi 3 sesuai dengan bidangnya. Nah tadi sudah menyerahkan surat ke Komisi 3 untuk minta audiensi dengan mereka agar permasalahan ini bisa didampingi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Komisi 3. Ini harapan kami. Nah kebetulan mereka itu sudah berjuang hampir 12 tahun, sudah 10 tahun, sudah bayar lunas. Dan harapan satu-satunya tempat tinggal itu, kalau itu tidak diselesaikan, dosa besar. Pengembangnya dosa besar. Dosa besar dan menurut hukum tentunya melanggar hukum juga. Dengan datangnya para konsumen ke DPR RI, ia akan mengadukan kasus ini kepada kementerian terkait hingga Presiden Prabowo Subianto agar para pengembang nakal dan bermasalah dapat ditindak dengan tegas. Vityan dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!